Jawa Timur mengaku tidak percaya jika para kepala daerah yang melakukan kunjungan ke luar negeri tidak menggunakan APBD, walaupun ada kepala daerah yang mengaku jika perjalanan ke luar negeri dibiayai oleh negara yang dikunjungi. Gubernur Jawa Timur Khoviva Inder Parawansa saat ditemui usai membuka rapat koordinasi Provinsi Jawa Timur di Grand City Convect, mengungkapkan rata-rata kepala daerah yang berangkat ke luar negeri dipastikan menggunakan dana APBD. Pasalnya menurut penjelasan mantan menteri sosial ini, setiap kepala daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus mengantongi izin dari gubernur. Mantan menteri sosial ini juga menyebut ditakutkan ada dana ganda ketika kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri. Karena ada yang disurat tertulis menggunakan APBD, tapi dalam pernyataannya dibiayai oleh negara yang mengundang. Khoviva menyebut kesalahan tersebut bisa jadi salah ketik pada surat pemberitahuan keadanya. Sejak saya jadi mensos hampir tiga tahun, sekali saja saya menggunakan APBD untuk pergi keluar dan di Jawa Timur rata-rata pakai APBD. Rata-rata. Ada yang sering keluar negeri tapi tidak pernah pakai APBD ini? Tidak, enggak apa-apa begini suratnya ada. Kalau memang dibiayai, saya takut double budget. Karena ada suratnya. Jadi kalau diundang kemudian ada biaya dari pengundang itu biasa. Tetapi surat yang masuk rata-rata APBD. Rata-rata loh ya. Jadi kalau betul dari pengundang dapat berarti double budget. Atau suratnya salah ketik. Karena kan ini surat sampai ke Kemdagri. Mungkin boleh dicek suratnya, saya takut salah ketik. Bisa saja kan. Tapi kalau surat tidak salah ketik, lalu dari pengundang juga dapat, maka double budget. Pernyataan Kofifa tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Pemkot Surabaya yang menyebut setiap Risma kusunjungan ke luar negeri tidak menggunakan APBD, melainkan biaya pengundang. Lantaran Tri Risma hari ini juga menjabat sebagai presiden UCLG, ASPAK. Selama 2019, Risma tercatat sudah sembilan kali berkunjung ke luar negeri yang semua agendanya merupakan undangan, bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Demanda Eka Disa, Surabaya TV. Terima kasih.